Kasus kali ini merupakan kasus rujukan dari Bidan yang dikirim dengan kehamilan lewat bulan setara 41-42 minggu jika dicocokkan dari hari pertama hari terakhir dan pemeriksaan USG serta konfirmasi dari cerebellum semuanya cocok bahwa kehamilan ini adalah kehamilan post-terem dimana pada kehamilan post-terem ini kita akan mengamati kasus kali ini bagaimana keruhnya air ketuban yang mengarah ke kecurigaan mekonium tik mekonium stain pada air ketuban kita bisa melihat apakah ketuban itu keruh atau tidak dengan membandingkan antara lambung dimana bayi sudah meminum cairan dan lambung kita lihat gambarannya sama dengan apa yang ada pada air ketuban jadi apa yang diminum bayi masuk ke dalam lambung ini cairannya sama warnanya dengan yang berada pada ketuban artinya isi lambung sudah sedemikian keruhnya sementara ini adalah placenta dan ini adalah kantong amnion yang gambarannya sedemikian keruh sementara jumlah amnionnya cukup nah kekeruhan itu sendiri kemudian kita bandingkan dengan mekonium pada usus dan juga bagaimana kita bandingkan dengan warna dari darah di tali pusat dimana darah tali pusat itu warnanya adalah hipoekoid setara dengan cairan pada kandung kemih dimana pun apapun yang diminum oleh bayi tidak akan mungkin kandung kemih berwarna keruh disini kita mengukur usia kehamilan dimana pengukuran cerebellum saja sudah melebih batas pengukuran artinya kehamilan ini sudah melewati batas dari aterem atau ini adalah kehamilan posterem yang harus segera kita terminasi dengan pengukuran semuanya sudah mengarah ke kehamilan 41-42 minggu jadi sekali lagi kita bisa melihat ini adalah tali pusat yang terisi oleh darah perhatikan warna sekeliling dimana air tali pusat itu seolah tali pusat berada melayang dalam cairan yang sedemikian keruh ini adalah kecurigaan mekonium terima kasih telah menonton